Ya dulu ya kita kayak temen aja udah, biasa aja, suka main ke rumah saya, malupun saya kadang dulu tahun 80-an saya tinggal di kampung juga, mereka mau datang ke kampung gitu kan. Baru, tapi kehidupan musisi mulai membaik itu justru di era saya, honor terbayar, punya kerjaan tour gitu kan, zaman dulu kan belum ada promotor bikin tour. Berarti kalau jaman-jaman itu kehidupan musisinya nggak bisa se-hedonis kayak di luar negeri ya om ya, maksudnya kayak mobil mewah, karun kuan, raks gitu. Karena kan penjualan musik Indonesia kan kecil, kalau luar kan pasarnya dunia. Di Indonesia sendiri dulu musisi rock itu mau rekaman lagu rock nggak dikasih tempat sama produser.